Intro Aluber menampakkan dirinya Dia menatap Albas dengan penuh seringai Disampingnya ada Cartesia Untuk waktu yang singkat Albas terperanjak Kemudian Albas dan Aluber saling bertatapan Selanjutnya Aluber memerintahkan Cartesia Untuk menggunakan kekuatan kristalnya Iya, kristal dari pedang Yang digegam Cartesia Kristal ini memiliki semacam kekuatan magis Aluber sepertinya mengetahui potensi Dari benda tersebut Cartesia layaknya jasa tak bernyawa Kemudian menuruti perintah dari Aluber Tidak ada yang mengetahui apa hubungan Cartesia dan Aluber Plus, siapa sebenarnya Aluber ini? Begitu juga Albas Tidak ada yang mengetahui asal-usul Dan siapa mereka sebenarnya Sebab Albas sendiri tidak bisa mengingat dirinya Maupun masa lalunya Sedangkan Aluber memang sosok yang misterius Seperti membadut di sepanjang Orkestrasi Despia Seperti sedang melakukan pertunjukan Aluber kemudian membuka Lubang-lubang raksasa di langit-langit Golgonda Dari sana muncullah sebuah Benda raksasa Benda raksasa ini merupakan Senjata pamungkas yang mungkin sudah disiapkan oleh para Despia Benar Maximus yang merancang ini semua Dialah arca besar Despia Proskenion Yang kini sudah disulap oleh Maximus Lewat ritual yang dilakukannya Patung naga berkepala dua itu Kemudian bermanifestasi menjadi naga sungguhan Mereka menyebutnya sebagai Albalos Bistil Albalos Senjata final para Despia Selama ini Maximus memang merancang Arca suci dogmatikan Nexus sedemikian rupa Berwujudkan naga berkepala dua Yang berdasarkan legenda dan diceritakan secara turun-temurun dalam kepercayaannya Dia merupakan penjaga para Dewi Dan kini agendanya berhasil total Mengubah Nexus yang sudah berevolusi menjadi Proskenion Dan puncaknya menjadi Albalos Sebuah senjata mutakir Mahadasha Tindak tanduk Aluber tidak sampai disitu Lewat kekuatannya dia menyerap sebagian kekuatan dari Albalos Aluber sepertinya memiliki privilege dan agenda tersendiri Lewat kekuatan barunya yang terbuat dari komposisi Albalos ini Aluber menggunakan kekuatan brandednya Dan mencampurkan kekuatan barunya itu Membuatnya berubah wujud menjadi naga raksasa bernama Bistil Lubelion Iya, Lubelion kemungkinan memang nama lain dari Aluber Dengan corak penampilan dan kekuatan yang mirip seperti Albalos Kini dia sudah menjadi sosok yang sangat kuat Dia menyandang nama yang sama seperti kawanan Bistil lainnya Mungkinkah para Bistil ini merupakan satu komplotan dengan Aluber? Sekilas wujud Aluber mirip seperti Albas ketika masih dalam wujud Naganya pada saat pertama kali dia turun ke bumi Yaitu saat dia masih menjadi Titanic Lab Apakah Albas di masa lalu juga memiliki hubungan dengan para Bistil ini? Tapi kini tepat di depan Albas Aluber muncul dalam wujud brandednya sebagai Lubelion Tidak seperti Albas yang sudah kehilangan kemampuannya Untuk mengubah dirinya menjadi naga Apa mungkin Albas bisa menghadapi Aluber dengan bantuan Tribergate? Dan dimulailah pertempuran terakhir di Golgonda Albas dan Tribergate dengan bantuan suku hewan buas Mencoba menghalau pasukan Respia yang baru saja datang Dikomandani oleh Aluber dan Cartesia di sampingnya Dan disupport Albalos Sedangkan Maximus masih belum terlihat sama sekali Kubu Respia berbondong-bondong menyerbu Kubu Albas Mungkin perasaan gentar tidak bisa dihindarkan oleh Kubu Albas Tapi mereka harus bertarung Demi keberlangsungan hidup mereka Despian Comedy dan Despian Tragedy Perwujudan rakyat dogmatika yang dikutuk menjadi despia Bertarung dengan para Tribergate Albas bertarung sebisa mungkin Dengan kemampuan fisiknya bersama Rocky di sampingnya Pertarungan mereka berlangsung secara brutal Belum selesai rasa itu berkecamuk Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dasar gurun pasir Golgonda Dari dalam tanah Muncullah sesosok monster raksasa ke permukaan Siapakah dia? Dia ternyata adalah Supreme Sovereign Serpent of Golgonda Ular penguasa gurun Golgonda Bagaimana mungkin dia muncul kembali? Di pertempuran sebelumnya Seharusnya dia sudah dikalahkan oleh serangan petir legendaris milik Flodeli Ular penguasa Golgonda ini Sebenarnya memiliki sejarah yang kelam Dulunya dia merupakan anggota klan Sotsol Dan merupakan seorang Grandmaster sama seperti Cixiao Tapi karena suatu tragedi Dia kemudian diusir oleh Cheng Ying dari Sacred Summit Dan dikutuk menjadi sosok monster ular mengerikan Supreme Sovereign Serpent of Golgonda Dia sempat terbunuh oleh trio Sotsol, Flodeli, Adin, dan Theo Tapi ternyata ular Golgonda tersebut tidak datang seorang diri Dia ditunggangi sosok mantan strategis Sotsol Yang telah mengkhianati teman-temannya sendiri Long Yuan Long Yuan ternyata juga masih hidup Padahal seharusnya dia sudah binasa akibat Mirror Judge Yang membabi buta menghajarnya Sebuah tanda tanya Kenapa dua mantan klan Sotsol ini Yang dipercaya sudah mati Masih bisa berkeliaran sebagai monster buas yang mengerikan Long Yuan telah menggabungkan dirinya dengan ular Golgonda Dan menciptakan sebuah sosok mengerikan The Abyss Dragon Sotsol Dan dia berpihak pada Despia berkat Adli Bito Yang sebelumnya sudah kong kali kong dengan Long Yuan Keadaan semakin runyam bagi tim Albas Dengan munculnya musuh baru The Abyss Dragon Sotsol membantai pasukan Albas di sana Tim Despia seperti di atas angin Empat Bistil berbondong-bondong kemudian muncul dari balik lubang-lubang hitam di angkasa Cartesia yang melihat para Bistil bergabung dengan rombongan pertarungan akbar tersebut Secara insting dia menjemput mereka Lewat kekuatan Quartis yang ada pada dirinya Cartesia terbang menggunakan sayap Quartis Dan menyambut kawanan Bistil di udara Iya, Quartis bisa mengubah dirinya menjadi sosok naga Naga yang dikomposisikan oleh arwah Saint di masa lalu Mengubahnya menjadi seekor naga raksasa Sosok yang persis ketika kuem Menggunakan Quartis untuk menangkap Flo Deli di Dogmatica Dan akhirnya Samar-samar dari dalam kastil Despia Sebuah gerbang perlahan terbuka Siapakah di dalamnya? Ternyata selama ini Maximus ada di dalam kastil tersebut Dialah Maximus mengurung dirinya di ruangan tersebut Salah satu syarat mempersiapkan dirinya Untuk berubah wujud menjadi sosok yang tidak lagi manusiawi Mungkin orang-orang bisa benar-benar menyebutnya sebagai Dewa, sosok selestil Dan setelah gerbang tersebut terbuka Maximus bangkit sebagai entitas yang sangat mengerikan Dogmatica Albazzoa Dia keluar dari kastil Despia Semua pemain besar Dogmatica telah berkumpul Maximus, Aluber, Cartesia Petarung brutal di Abyss Dragon Sword Soul Ditambah senjata pamukas Albalos Dan empat bistil di udara Terjadilah perang terakhir Dilihat dari jumlah Pertarungan ini rasanya sia-sia bagi Albas dan Tribergade Termasuk para makhluk buas yang ikut membantu Sudah jelas pertarungan ini berat sebelah Dan hanya akan menyebabkan pembantaian Akankah Tribergade dan suku hewan buas Bisa bersabar dan tidak kehilangan semangat juangnya? Sebuah gelombang sedingin es Dan aura amarah yang memancar kuat Kekuatan tersebut terus bertambah Seiring kebenciannya terhadap seseorang kian meningkat Rupanya dia sedang mengincah di Abyss Dragon Sword Soul Dan dia adalah Sang Ratu Ice Jade A Green Telah menampakkan wujudnya Terima kasih telah menonton!